Kegiatan Ramadhan diaspora Indonesia kali ini agak berbeda. Di kawasan Silver Spring, negara bagian Maryland, mereka menyaksikan dokumenter An American Mosque. Film ini mengisahkan tentang Islamic Center of Yuba City di California. These Muslims who are living in California, who decided, I want to practice my religion openly, what's the best way to do that? I'll build a masjid, and just before it was complete, it was burned down. And so that's where the story kind of starts. Why did it burn down? What was their reaction after it burned down? What was the reaction of non-Muslims? Sutradara berdarah Yahudi ini diundang untuk memutar filmnya oleh komunitas Muslim Indonesia. Kita ingin interfaith community di Montgomery County itu mendengarkan sendiri dari non-Muslim. Pembuat filmnya itu adalah seorang Yahudi. Dia justru membuat film, dokumentari tentang Muslim community dan interfaith. Selain umat Muslim, acara ini juga dihadiri tokoh lintas agama setempat. An American Mosque digelar di Imam Center atau Indonesian Muslim Association in America. Ini adalah masjid khusus komunitas Muslim Indonesia yang diresmikan September 2014 oleh Presiden SBY saat itu dengan pesan menampilkan wajah Islam yang khas Indonesia, yaitu terbuka, ramah, dan inklusif. Pesan inklusif ini sampai ke telinga pendeta Mansfield Casement yang hadir atas undangan imam. Selama Ramadan, An American Mosque diputar di masjid dan Islamic Center di berbagai kota di Amerika dan juga ditayangkan di TV nasional PBS. Dari Silver Spring, Maryland, Pat Siwidakuswara, dan Yogi Leksono, VOA.